yo welcome back to class invest teman-teman Terima kasih teman-teman sudah terus pantangin channel ini mengulas tentang cryptocurrency yang lagi buluran and bullish di tahun ini dan saya juga mengucapkan terima kasih tuh teman-teman dan aku mengucapkan terima kasih ke teman-teman yang sudah setia dan subscribe atau like comment terus sekarang sudah mencapai 472 subscriber big thanks and thank you and so kali ini aku mau jelasin tentang altcoin season index yang sekarang itu lagi-lagi masa altcoin seasonnya banyak teman-teman yang bilang awah aku apa namanya beli di pucuk nih Bang aku jual beli di pucuknya cutloss beli pucuk turun 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 kalau kita nggak punya ilmu yang lengkap dan kita nggak bisa sama manajemen diri sendiri kita sendiri ya lu akan terjebak dalam apa namanya kefumuan lu sendiri kefumuan orang-orang gitu loh makanya mindset trader itu kan lebih apa ya lebih nggak enak gitu loh menurutku nggak cocok gitu loh kalau aku cocoknya tuh keep hold and investment men buy hold and go to the basement atau go to the theater go to the mall and lupakan yang sudah kamu beli gitu keep hold hold and lupakan setelah harga tinggi baru lu mengingat lagi untuk menjualnya jadi lu nggak usah bingung dalam kefumuanmu sendiri lu nggak usah bingung dengan apa ya lu pingin cepat kaya there is no fastest way to get the rich man oke and di sini aku is index ini ada sesuka warna kayak pelangi ya semakin merah itu kecenderungannya semakin tinggi ya dan nilainya semakin tinggi dan rata-rata di sini altcoin monnya secara bulanan indeksnya tuh dia juga tinggi dan secara musim dia juga lagi tinggi namun secara secara tahunan dia agak di tengah-tengah ya inilah karena skornya 65 so and what is our consistent index so I will explain to you men kita coba klik ini ini adalah sebuah top 50 performance mine over the last season jadi 50 terbaik altcoin ya 50 terbaik altcoin altcoin yang sudah ada banyak tapi di sini dia saring 50 altcoin selama 90 hari so di tengah-tengah sini adalah ada diagram yang warnanya hitam diantara diagram apa namanya altcoin yang hijau itu apa maksudnya gitu loh di sini saya bisa bisa tunjukkan ke kalian bahwa better dan Bitcoin over last season is 90 days jadi dalam Nalu hari kinerja terbaik daripada Bitcoin itu sendiri Oke dibanding dengan apanya dibanding dengan Bitcoin ya jadi kalau kita bisa kita lihat di sini adalah what is that condition itu apa sih akuin season itu musim altcoin itu adalah jika 75% dari top 50% ini 50 performance altcoin yang terbaik jadi ini 50 terbaik altseason itu kalau misalnya 75% nya itu lebih besar persentasnya daripada satu Bitcoin dari dari satu Bitcoin itu ya itu akan membentuk sebuah sebuah altseason dan each altcoin season simpelnya yes and next adalah apakah ini bulannya altcoin yes true man sama kalau misalnya dari top 50 altcoin terbaik dibandingkan Bitcoin dalam ini 30 days ya kalau yang tadi 90 days kalau ini 30 days itu sama dengan altcoin month oke jadi perbulan jadi bulan 30 hari gitu itu hitungannya sama kayak tadi kinerjanya dalam dalam 75% ada sebanyak 38 koin dibanding satu Bitcoin ini ya dan yang dibawah kinerja terburuk tadi ada lima ini jadi dia masih dalam tahap altcoin month ini dulu sini ada Twitter ya di crypto Amsterdam nanti dan teman-teman bisa lihat sini adalah kesimpulan bahwa total altcoin market cap berdasarkan sejarahnya di story sebelumnya di tahun 2013 itu dia mencapai dari ATH sampai 2000 persen dan 2016-2019 itu mencapai 28.000 persen untuk mencapai ke atas sampai new ATH sebelumnya jadi sebelumnya di tahun 2021 ini kita masih mencapai 60 persennya untuk anunya previous altcoin break out and currently ke 60% move jadi masih ada beberapa dari sebelumnya ini kita masih 60% jadi masih kecil padahal kita rasa kita sudah dipujuk no it's not in the pucuk teman-teman it's still in the deep gitu loh jadi intinya adalah keep hold keep invest and don't trade don't trade don't get rich in the fastest way it's no it's not recommended jadi nanti keberapa kita masih belum tahu gitu tapi kalau berdasarkan sebelumnya kalau hitung-hitungan saya sih pribadi sih ini 2000 persen ya terus next hati hanya di helping setelah setelahnya 28.000 persen jadi kemungkinan bisa 10 kali lipatnya lagi it's not in the pucuk kalau persepsi saya kita bisa berbeda pendapat it disclaimer what do your by research do your by review ya teman-teman jadi keep review sendiri keep bandingan review-review lainnya jangan asal beli teman-teman next saya tunjukin ini ini adalah apa namanya sebuah pergerakannya saya tadi coba trading view sendiri cuma catnya enggak sampai di 2016 ke bawah kayak kecil-kecil gitu enggak tahu I don't know but forget it and I will explain my opinion disini ya tentang altcoin berdasarkan market card nya jadi sejarah selalu berurang bro gitu jadi dia dia dengan membentuk sebuah parabolik membuat bentuk parabolik disini dia mengulang seperti yang terjadi di antara 2014-2016 setelah breakout ini kemungkinan itu segi akan terjadi lagi seperti ini ini saya kira dengan beberapa namanya kalau aku kira sih ini ada korelasinya dengan persen yang ATH persen yang tadi ya kalau kita bisa lihat ganti mungkin kita baru di sini kita baru di sini jadi kemungkinan untuk menuju beberapa persik ke ATH berikutnya itu juga istilah masih banyak kesempatan istilah jenis ya jadi enggak usah bingung kalau kamu beli sini kalau sekarang lu bilang gue udah belum wujud nih sini padahal ini lu nggak di wujud nggak di wujud padahal ini lu nih still bullish mainnya mungkin kita bisa mengulang secara yang terulang kembali di 2016 ini ya teman-teman I hope so teman-teman oke and next ini adalah baru trading view saya kayak pencobaan Lisa bentar aja nah ini adalah sebuah kipto total market cap ya secara daily ini adalah total market tapi enggak termasuk BTC ya tapi kita mau karena kita membahaskan koin teman-teman show di sini adalah kecenderungan bulis masih ada teman-teman oke kita coba kita buka dengan ma50 dan ma520 pergerakan itu masih nyata ya karena masih masih rapi pergerakan itu masih di atas ma50 dan ma20 emas sedikit apa namanya ada di pantulan-pantulan di di area bulis pasti membentuk suatu area area lower high lower high sini disupport-support itu kemungkinan nanti juga membentuk suatu area support untuk konsolidasi di area sini saya kira teman-teman ya saya kira sini nanti itu 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 sangat wajar teman-teman ya nggak mungkin suatu pergerakan bisa bulis selalu kalau kita buat gini ini dalam masa fase uptrend teman-teman oke saya kira teman-teman bisa saya mengerti sini membentuk hai 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 ini bentuk hello 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 dan heran dalam fase bulis yang sangat rapi di dalam uptrend channel nya jadi don't fumo and don't think about reach fastest way jadi jangan berpikir kaya dengan cepat tapi kita bagaimana kita bisa menternak uang kita dengan dengan baik teman-teman oke teman-teman see you thanks and like and subscribe selamat menikmati